Ya, setelah menunggu selama belasan tahun sekekor induk badak putih atau syerato aterium, simun emberanak di Lembaga Konservasi Eksitu Taman Safari Bogor, Jawa Barat. Ya, kelahiran ini merupakan ketiga kalinya selama 70 tahun terakhir ini dan hanya terjadi di Indonesia. Pengembangan badak langka ini memang terbilang sulit. Selain sulit mencari pasangan, masa hamil badak pun cukup panjang. Kelahiran badak putih dari pasangan induk jantan bernama Merdeka dan induk betina bernama Rimba ini cukup membanggakan para tenaga ahli pertanakan Indonesia di Lembaga Konservasi Eksitu Taman Safari Indonesia. Selama 70 tahun, Indonesia baru terjadi tiga kelahiran badak di Lembaga Konservasi Non-Habitat. Anak badak berjenis kelamin jantan lahir dengan bobot 75 kg ini sebenarnya sudah 10 hari lalu. Namun sikap super protektif sang induk sangat berbahaya untuk didekati bagi pengunjung. Hanya keeper atau penjaganya saja yang dapat mendekati kandang khusus anak induk badak tersebut. Satu kebanggahan dari Taman Safari Indonesia di Sisarua, karena ini kalau badak ini ada langka sekali. Di luar negeri atau di dunia ini ada lima spesies, yaitu dua yang di Afrika, satu di India, di Indonesia ada dua. Jadi langka sekali dan merupakan selama kemerdekaan Indonesia yang sampai 70 tahun sekarang baru ada tiga ekor yang lahir di Indonesia. Usia badak yang hanya mencapai 30 sampai 40 tahun dengan masa kehamilan sekitar 16 bulan membuat induk betina badak tak banyak memiliki kesempatan beranak. Nah, kelahiran anak badak putih ini merupakan prestasi membagakan bagi tenaga medis, kedokteran hewan di Indonesia. Pasalnya untuk membuat badak bisa beranak bukanlah persoalan mudah. Karakter badak yang tak mudah memilih pasangan, membuat badak tak pernah bisa berkembang di lokasi buatan. Dalam siklus hidupnya, badak hanya dapat beranak lima kali, bahkan tidak sama sekali. Untuk mendapatkan ketertarikan dengan pejantannya itu tidak mudah, harus ada pesaingnya. Yang kedua, untuk memasangkan juga tidak gampang, karena dia harus seperti berantem dulu, ada kemudian betinanya tahluk, baru bisa terima betinanya itu. Jadi untuk mendapatkan, kemudian bisa memasangkan badak, mendapatkan pasangan itu bukan hal yang mudah. Jadi langkah, kemudian berapa kali? Selama hidupnya, kesempatan melahirkan berapa kali? Tidak lebih dari lima kali, karena masa umurnya tidak panjang, kemudian masa guntingnya juga tidak lama, sampai kemudian tidak lebih dari lima kali dalam setahun. Dengan kelahiran badak putih ini, koleksi badak lembaga konservasi menjadi tujuh ekor, yang sebelumnya hanya enam ekor. Rencananya setelah dilakukan penyesuaian, anak badak ini dapat diperlihatkan kehalayak ramai bulan ini. Herius Tanto, Berita 1, Bogor, Jawa Barat.